. Majunya lahar dari letusan gunung berapi di salah satu kepulauan Canary Spanyol telah melambat secara signifikan, meningkatkan kekhawatiran pada hari Kamis bahwa batuan cair mungkin menyebar lebih jauh dalam beberapa hari mendatang dan mendatangkan lebih banyak kehancuran daripada hanya mengalir keluar laut. Satu sungai Lava Raksasa dengan lebar 600 meter, 2.000 kaki, melambat menjadi 4 meter, 13 kaki, per jam setelah mencapai dataran pada hari Rabu, kata para pejabat. Pada hari Senin, sehari setelah letusan di La Palma, ia bergerak dengan kecepatan 700 meter, 2.300 kaki, per jam. Aliran Lava ke-2 hampir berhenti, kata Kepala Institut Geografi Nasional di Kepulauan Canary, Maria Jose Blanco, dalam konferensi pers. Itu tidak akan mencapai samudera Atlantik sebelum akhir pekan, katanya, dengan beberapa ilmuwan mengatakan itu mungkin tidak akan pernah mencapai laut. Blanco mengatakan aktivitas seismik di Pulau La Palma sekarang, rendah, tetapi batuan cair masih dikeluarkan dari gunung berapi, sejauh ini 26 juta meter kubik. Stavros Meletlidis, seorang ahli vulkanologi di National Geographic Institute Spanyol, mengatakan bahwa dinamika setiap letusan selalu berubah. Lava bergerak sangat lambat karena mendingin dalam kontak dengan atmosfer, melalui gesekan dengan tanah dan bahan bangunan dan, di atas semua itu, karena tepi depannya melebar, katanya kepada radio televisyon Canaria. Saat melambat, lava semakin tebal. Di beberapa tempat, ketinggiannya mencapai 15 meter, 50 kaki, kata pihak berwenang. Sekarang mencakup 166 hektare, 410 hektare, dan telah menelan sekitar 350 rumah. Ketidakpastian itu membuat banyak penduduk di sisi barat pulau berpenduduk 85 ribu orang itu dalam keadaan limbo. Para ilmuwan mengatakan aliran lava bisa berlangsung selama berminggu-minggu atau berbulan-bulan. Joel Francisco, 38, mengatakan dia dan orang tuanya yang sudah lanjut usia harus mengungsi dari daerah sekitar desa Todokue dengan tergesa-gesa, hanya membawa beberapa barang dan dokumen penting. Sekarang alirannya tampaknya telah melambat, dia berharap untuk kembali dan mengambil beberapa barang lagi jika rumahnya terkubur dalam lahar, jika polisi mengizinkannya. Kami tidak tahu berapa lama kami harus menunggu sampai kami dapat kembali ke rumah kami karena jalan-jalan ditutup, katanya kepada The Associated Press. Beberapa orang lebih buruk, rumah mereka hilang. Seperti banyak orang di pulau itu, Francisco bekerja di perkebunan pisang, dan mata pencahariannya juga berisiko hancur oleh lahar atau rusak oleh abu vulkanik. Kami sedang menunggu untuk melihat apakah kami bisa keluar untuk bekerja atau tidak, katanya. Ini mengubah hidup kami. Raja Spanyol Felipe VI, yang mengunjungi para Tunawisma Kamis bersama dengan Ratu Letizia dan Perdana Menteri Pedro Sanchez, berjanji untuk membantu yang membutuhkan di pulau itu. Tiba-tiba, hampir semuanya telah diambil darimu dalam satu gerakan. Tidak ada rumah, tidak ada peralatan, tidak ada pakaian, tidak ada makanan, tidak ada sumber daya, tidak ada pekerjaan, kata Raja kepada wartawan. Kami harus melakukan segala yang kami bisa untuk membantu keluarga-keluarga ini. Letusan terjadi di sepanjang punggungan gunung berapi Cumbrevieja di pulau itu. Kepulauan Keneri adalah kepulauan vulkanik. La Palma menyaksikan letusan terakhirnya pada tahun 1971. Saat lava, abu, dan asap terus mengalir dari gunung berapi yang mencapai ketinggian 4.200 meter, hampir 14.000 kaki, ada kekhawatiran apakah wilayah udara di atas pulau itu harus tetap terbuka. Enaire, yang mengelola wilayah udara Spanyol, mengatakan dua area di atas area yang terkena dampak dinyatakan sebagai zona larangan terbang untuk memungkinkan layanan darurat beroperasi secara bebas. Banyak penerbangan kedan dari La Palma ditunda Kamis pagi. Abu vulkanik bisa berbahaya bagi pesawat. Hal ini juga dapat menyebabkan masalah pernafasan, serta berpotensi menjadi iritasi pada mata dan kulit. Unit darurat militer yang ditempatkan di pulau itu mengatakan pembacaan yang diambil dari udara tidak menemukan ancaman bagi kesehatan. Pihak berwenang belum melaporkan adanya korban jiwa dari letusan tersebut. Para ilmuwan telah memantau aktivitas gunung berapi dan telah memperingatkan kemungkinan letusan, yang memungkinkan hampir 7.000 orang dievakuasi tepat waktu. Para pejabat awalnya mengungkapkan kekhawatiran tentang apa yang akan terjadi ketika lava mencapai Atlantik. Batuan cair, yang suhunya melebihi 1000 C, lebih dari 1800 F, dapat menyebabkan ledakan, memicu tanah longsor dan menghasilkan gas beracun ketika mengenai air, kata para ahli. Kehidupan di sisala Palma, yang panjangnya kira-kira 35 km, 22 mil, dan lebar 20 km, 12 mil, pada titik terluasnya, sebagian besar tidak terpengaruh, dengan turis yang tidak terpengaruh mendarat untuk liburan yang dijadwalkan sebelumnya. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!